Intro Sidang perselisian hasil pilkada di Provinsi Jawa Barat Masing-masing Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Rasik Malaya Digelar Mahkamah Konstitusi dengan agenda mendengar pemaparan permohonan-pemohon Kurnia Agustina Usman Sayogi Melalui kuas hukumnya Melissa Anggerini mempersolakan politik uang Yang dilakukan oleh pasangan calon dadang superiatan Sahrul Gunawan Menurut pemohon, pelanggaran politik uang Pasangan dadang Sahrul dilakukan dengan cara menjanjikan bantuan dan insentif Kepada RT, RW, dan Guru Mengaji Jika terpirit sebagai Bupati Wakil Bupati Selain itu, dadang Sahrul juga membagikan kartu wira usaha, kartu petani, dan kartu guru ngaji Yang didalamnya sudah terisi sejumlah nominal uang Namun demikian, hal tersebut oleh bawah selu tidak dianggap sebagai politik uang Selanjutnya pasangan calon pilkada Pangandaran Adang Hadari Supratman Melalui kuasa hukumnya Muhammad Yusuf Mendalikan penyalahgunan kemenangan petahana JJ Wiradinata, Ujang Endin Indrawan Menurut pemohon, pelanggaran tersebut melibatkan penjabat Mulai dari tingkat kabupaten, camat, dan lurah kepala desa Dengan memanfaatkan program pemerintah Yang menggunakan dana hibah dan APBN Sementara Giverdi Rauf, kuasa hukum pasangan calon pilkada Tasikmalaya Iwan Saputraib Miptahul Paus Mengungkapkan adanya rekomendasi bawah selu kepada KPU Untuk mendiskwalifikasi pasangan calon Adesugianto Cici Penurul Yakin Karena melakukan pelanggaran administratif Namun KPU Tasikmalaya menolak melaksanakan rekomendasi tersebut Di samping itu, ada aparatur sipil negara Yang telah dijatuhi fondis oleh pengadilan Karena terlibat dalam pelanggaran pilkada Ilham Riyadi, Hendi Prasetya, MKTV News melaporkan Terima kasih telah menonton!